Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa sahbihi wa durriyatihi wa ummatihi ila yawmiddin Uslami' rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan umur Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertemu dengan bulan yang mulia Bulan yang penuh dengan keberkahan Yaitu bulan Ramadan Terdapat banyak keutamaan Yang tidak kita dapati di bulan-bulan lainnya Selain di bulan Ramadan ini Yaitu diantara lain Bau mulutnya orang yang berpuasa Lebih dicintai oleh Allah Daripada wanginya minyak kasturi Ikan-ikan di laut selalu beristighfar Meminta ampun Untuk orang-orang yang berpuasa di siang harinya Setan-setan di belunggu Di neraka Dan terdapat banyak orang Yang mendermakan Mencedekahkan sebagian hartanya Untuk memberi makan dan memuliakan orang-orang yang berpuasa Dan ini menjadi nikmat yang luar biasa Terkhusus bagi teman-teman kontrakan Mustamiq rahimakumullah Pada bulan ini pula Terdapat malam kemuliaan Yaitu malam Laylatul Qadar Yang mana pada malam ini Diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari lauful mahfud ke langit bumi Lalu selain diturunkannya Al-Quran Apasajakah keistimewaan di malam Laylatul Qadar ini Yaitu yang pertama Pahala yang melimpah Laylatul Qadari khairum min al-fisher Yang mana pada bulan ini Allah jadikan lebih mulia daripada seribu bulan Atau jika kita hitung tahun Menjadi delapan puluh tiga tahun empat bulan Kita umpamakan ketika kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa Maka kita mendapatkan Dalam satu hurufnya Sepuluh pahala Atau sepuluh kebaikan Di bulan Ramadan Allah gandakan pahala Menjadi sepuluh kali lipat Lalu pada bulan ini Pada malam Laylatul Qadar ini Allah gandakan Seperti halnya kita beribadah Selama delapan puluh tiga tahun Begitu pula Kita ketika beribadah yang lain Ketika kita sholat di malam ini Seperti kita sholat Selama delapan puluh tiga tahun Maka pahala yang melimpah terdapat pada malam Laylatul Qadar ini Keistimewaan selanjutnya Yaitu diampuni dosa-dosa hamba Dalam suatu hadis disebutkan Man yakum Atau dalam riwayat lain Man qoma Laylatul Qadar Imanan wahisaban Gufirullahumatakodama zanbih Yaitu apabila ada seseorang hamba Seorang yang menghidupkan Mendirikan Memuliakan Malam Laylatul Qadar ini Dengan kesungguhan Dengan keikhlasan Dan iman karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ia berpeluang diampuni Dosa-dosanya mulai dari balik Hingga detik ia beribadah tersebut Selain itu Keistimewaan yang lain Dikabulkannya Doa ketika kita memohon Pada malam ini Pada malam ini Turun Sangat banyak malaikat Termasuk Sayyidul Malaikat Yaitu Malaikat Jibril Yaitu mereka bertugas Untuk mengamini Doa-doa hamba Yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah ketika kita membaca Al-Fatihah Lalu diamini oleh Malaikat Maka semua hajat kita Akan terpeluhi Begitu pula Apalagi di malam istimewa ini Berjuta-juta Malaikat Beratus-ratus ribu Malaikat Bahkan Tidak dapat kita hitung Dengan hitungan manusia Mengamini doa kita Maka malam ini Menjadi malam yang mustajab Untuk kita berdoa Untuk digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mustamih Rahimahkullah Selanjutnya Keistimewaan di malam ini Yaitu hadirnya ketenteraman Di akhir ayat Surat Al-Qadr disebutkan Salamun hiya hatta matula'il fajr Pada malam ini Penuh dengan ketenteraman Penuh dengan ketenangan Allah turunkan rahmat Allah turunkan keberkahan Hingga terbitnya fajr Lalu keistimewaan yang lain Yaitu lahirnya kemuliaan Dalam surat Ad-Dukhan Disebutkan Bahwa malam Laylatul Qadr adalah Laylatul Mubarakah Yaitu Malam yang penuh dengan keberkahan Malam yang penuh dengan limpahan kebaikan Yang Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya Yang memuliakan malam ini Mustamih Rahimahkumullah Dengan keistimewaan yang luar biasa tersebut Menjadi penting Malam kemuliaan ini untuk kita Burufadilahnya Kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya Untuk waktunya sendiri Jumhur ulama Berpendapat bahwa Malam Laylatul Qadr terdapat Dalam malam-malam ganjil Di 10 akhir bulan Ramadan Bukankah perlombaan semakin kuat Di laga terakhir Bukankah atlet sepeda Mengayuh sepedanya sekuat Secepat mungkin di laps terakhir Bukankah injuri tem Banyak terciptanya gol-gol yang luar biasa Dalam pertandingan sepak bola Maka dari itu Mustamih Rahimahkumullah Jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini Mari kita berlomba-lomba Dalam mendapatkan Malam yang mulia Malam Laylatul Qadr Jika belum bisa kita ambil semuanya Balam tidak Jangan sampai Kita ketinggalan keseluruhannya Allahumma inna ka'fun tuhibbul affa fa'fu anna Allahumma inna ka'fun tuhibbul affa fa'fu anna Allahumma inna ka'fun tuhibbul affa fa'fu anna Ya kareem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe